Intro Welcome back in the speedy NBL Indonesia Highlights Di hari ke 8 speedy NBL Indonesia di kota Jakarta Big Match Aspark vs Satria Muda menjadi penampilan terbaik Arki di Kania Wisnu Power Forward Satria Muda beritama Jakarta Membius ribuan penggemar basket yang hadir langsung di hall basket Senayan Dengan torehan 32 poin Satria Muda pun sukses menundukkan Prita Jaya Energi Mega Persada Jakarta 89-62 Torehan 32 poin dalam game itu adalah rekor tertinggi yang dibukukan oleh Arki Sepanjang 3 musim berkibrah di NBL Indonesia Kemenangan atas Prita Jaya ini juga semakin mengukuhkan Satria Muda sebagai penguasa Jakarta Dalam 28 laga di hall basket Senayan Satria Muda berhasil menyapu 27 kemenangan Aspark Jakarta menunjukkan mentalnya sebagai juara bertahan Sempat tertinggal 15 poin di akhir kuartal ketiga Tim polesan Rastafari Horangbala ini berbalik unggul atas Garuda Gukar Bandung Aspark menutup laga dengan keunggulan 64-59 Di kuartal pertama Aspark unggul 1 poin 15-14 Namun menginjak kuartal kedua mesin poin Aspark macet akibat defense rapat Garuda Aspark tertinggal 10 angka di akhir kuartal ini Ketika kuartal 3 menyesakan 2 menit 27 detik Medium shot galang gunawan membuat Garuda unggul 48-33 Kuartal keempat menjadi momentum kebangkitan Aspark Para sutra Aspark memiliki menunjukkan ketajamannya Secara bergantian Andakara Prasdawa, Safiris Prawiro, dan Fandi Andika Ramadhani Mereka meneror perlahan Garuda lewat akurasi tembakan 3 angka Aspark akhirnya berhasil berbalik unggul ketika kuartal berakhir tersisa 3 menit 37 detik Tembakan 2 angka Safiris Prawiro membuat gerudukan menjadi 54-53 Aspark berhasil menjaga keunggulannya hingga pertandingan berakhir Prasdawa tampil sebagai yang tersebur dalam laga ini Dengan kontribusi 16 poin, Fandi Andika Ramadhani ikut memberi kontribusi 9 poin Sebelum ditandu keluar lapangan pada sisa 45 detik karena cedera engkau kanan Usai melakuin laga 3 kali overtime melawan stadium kemarin Hang Tua Sumsel Indonesia muda kembali melakuin laga sengit melawan Bima Sakti Nikosil Malang Mengandalkan kolektifitas tim, Arisa Pro dan kawan-kawan sukses menemenamkan Bima Sakti Nikosil Malang 78-53 Head coach Hang Tua Tondi Raja Sailendra melakukan menerotasi dalam game ini Hal itu dilakukan karena beberapa pemain inti habis terkeras tenaganya Hasil memuaskan diberi celah Senai Surabaya Tim polesan Kim Dong Won ini berhasil mencuri 4 kemenangan dari 5 laga yang mereka mainkan Termasuk kemenangan 63-45 atas Stadium Jakarta Setingkat Sandi Febiasa tampil sebagai yang tersebut dalam game ini Pemain dengan tinggi 190 cm itu mengemas 22 poin Laganya ini juga terasa spesial bagi Dima Semuari Point guard kelahiran Minja ini akhirnya tergabung dalam 1000 Points Club Klip elite para pencetak 1000 poin di NBL Indonesia Kans Indonesia Games di Jakarta lolos ke championship series memang sudah tertutup rapat Namun tim polesan Michael Ferdinandus ini tampak gampang menyerah di sisa laga yang mereka lakoni Termasuk saat menghadapi Pasifik Cesar Walau akhirnya kalah 73-86 NSN berhasil membuat repot lawannya Itulah tadi highlights video NBL Indonesia di hari ke-8 Subscribe Youtube NBL Indonesia Thanks for watching and see ya